Biasanya kita dapat tahu hariannya 3 franc, ini lumayan. Yutuhu 1. Assalamualaikum teman-teman YouTube, balik lagi barengan kita berdua di Anwa of Life. Dan rencananya hari ini kita pengen ngajakin kalian untuk ikutin kita lanja mingguan lagi. Oke, biasanya kita belanja mingguannya itu per 2 minggu dan kita bakal pergi ke 3 toko sekaligus. Pengen lihat seperti apa? Ikutin kita terus. Jangan lupa untuk subscribe kita serta ngasih kita komen tentang topik-topik apa yang mau kita bahas ya. Ikutin kita terus, oke? Terima kasih telah menonton! Tadi kita udah bilang kita bakal ke 3 toko. Nah, sekarang kita ini menuju ke toko yang pertama, yaitu toko Turki. Nah, kenapa kita tujuannya ke toko Turki adalah mencari menu bahan-bahan yang basah. Daging, ikan, ayam, yang al-al-al sosis. Itu kita beli semuanya di sini. Nah, dari sini nanti baru kita bawa ke ASEAN STORE. Nanti kita lihatin harga-harganya berapa di sini. Sekarang kita udah ada di pendingin. Nih, kita ambil 3. Berapa harganya? 2,5 franc. Berapa gram? 250 gram. Per kilonya 5,9 franc. Kita dapat 250-an. Sekarang 13,5 franc. Sekarang 20,5 franc. Lumayan. Jejunya. Ya, bos. Kita cuus lagi. Minuman gas lebih murah daripada air butih. Biasanya kita dapat tahu hariannya 3 franc sampai 5 franc. Ini lumayan. Dio toko, 1 franc. Good deal. Teman-teman, balik lagi barengan kita berdua. Tadi kita nggak bisa ngambil banyak gambar. Karena tempat umum kita nggak enak. Orang pada belanja. Kita menghargai mereka juga. Dan ya soal etika aja sih ya. Nggak ada larangan tulisan kamera. Nggak boleh. Cuma nggak enak aja. Kan nggak lucu kalau tadi kalau sananya kita dilaporin. Jadi gitu deh. Akhirnya kita udah sampai di tempat kita tinggal lagi. Dan kita sudah membeli beberapa kebutuhan untuk 2 minggu ke depan. Jadi memang setiap 2 minggu sekali kita usahakan untuk belanja mingguan. Untuk mengisi kebutuhan rumah kita. Karena sekali belanja itu kan jauh ya sih. Berapa kilo sih tadi? Jauh lah pokoknya 1 jam ya. Sini ke juriin. Sekitar 45-an menit menuju ke Orlikon. Terus kita tadi belajar di 3 tempat. Pertama kita ke toko Turki. Terus kita ke Lidl. Dan juga yang terakhir kita ke toko Asia. Kalau bicara soal berapa pengeluaran kita. Untuk 2 minggu makan. Maksimal kita sisihkan 300 ya. Satu bulan. Oh iya satu bulannya 300. Jadi per 2 minggunya 150 sebagai budget maksimal kita. Maunya. Tapi kan kadang-kadang kita manusia yang juga pengen jajan. Jadi hari ini kayaknya lebih banyak sedikit-sedikit belanjaan kita. Karena emang udah sebulan juga kita gak jajan-jajanan. Dan cookies, kerupuk, apalagi tadi ya. Yang jajan-jajanan kacang-kacangan. Dan silahkan Bapak Anugerah untuk menjelaskan living cost disini itu berapa. Jadi sekitar berapa tadi sayangnya? Kalau individu sih dari website-nya kampus PT Hazuri. Itu sekitar 2050. Itu untuk 1 individu ya. Per orang per bulan. Termasuk biaya akomodasi sekitar 800-an. Terus biaya makanan sekitar 400. Betul. Biaya transport sekitar 100. Terus tadi udah dibilang bahwa per orangnya itu sekitar 400 franc. Makan per bulan. Sedangkan kita sudah cukup sangat safe. Insya Allah ya. Insya Allah sudah cukup sangat safe. Berarti kita menghabiskan total sekitar 4,2 juta per bulan. Untuk makan aja. Bukan kita mau boros. Tapi itu kita udah hemat banget disini. Masak terus. Kita jarang makan. Selama saya sampai disini. Aku nyampe disini kan. Sebulan ya sayangnya. Makan di luar itu baru dua kali ya. Dua kali doang. Kita makan di luar sisanya. Kita pasti bawa bekal. Kalau nggak kita masak dulu sebelum keluar. Kita isi perut dulu. Oke. Sekarang mau ngajakin kalian untuk melihat apa saja sebagian yang sudah aku beli. Sebelumnya tadi kita udah beli ayam. Dua kilo per kilonya 14 franc ya. Iya. Sekitar 200 ribu. Sekitar 200 ribu. Per kilo. Betul. Terus juga tadi kita beli udang. Udang. 14 juga ya. 13. 13 franc. Atau sekitar. Sekitar 80 ribu lah. Iya. Sekitar 80 ribu lah. Terus yang basah-basah. Cuma dua itu aja kita beli tadi ya. Oh sosis. Nih. Sosis ini tadi dari. Aduh sorry jatuh. Oh sosis. Hindi sosis. 6,95 franc. Ini dua minggu lebih nih biasanya ya. Kita tahan ya. Kita juga beli cabai yang besar-besar itu. Segede ini. Ini biasanya kan kurang pedes. Nah biasanya itu dicampur dengan cabai yang kecil. Cabai rawit kecil merahnya itu. Ini kita beli satu bungkus ini 250 gram. Harganya 2,50 franc. Kita tadi beli di toko Turki. Doan apa sih namanya ini tadi? Sledri. Sekitar 1,55 franc. Semayang kan banyak kan bisa buat tergedeel. Terus ke Lidl. Yang paling banyak itu belanjaan yang kering-kering itu di Lidl. Eh sebelum ke Lidl nih. Lupa ini. Bacang hijau teman-teman. Soalnya mungkin sekilo. 11 ribu aja di mesas. Di sini. Satu kilo. Ini satu kilo gak sih? Ini gak? Iya. Iya satu kilo sekitar 4 franc. Sama lima sih. Tuh lumayan kan. Semayang kesyukur semuanya. Kita di sana lebih murah semuanya. Lanjut lagi. Kita ke Lidl. Itu banyak. Yang kita tandain itu tandanya yang dikal kita kasih tahu. Pertama. Kita ke saus tomat. Saus tomat itu harganya 1,75 franc. Terus kita lanjut lagi ke olive oil. Bukan kita mau sehat-sehat banget. Yang hidup harus lebih sehat ya. Untuk olive oilnya itu harganya sekitar 4 franc. 4,995. 4,999. Iya 5 franc. Dan ini tuh harganya gak jauh beda dengan minyak-minyak yang biasanya digunakan untuk masak. Makanya kita prefer yaudah beli ini aja sekalian. Toh juga jaraknya gak terlalu jauh berbeda. Tapi ini ya kita yakin lebih sehat begitu. Lanjut. Kita juga tadi beli jagung kalengan. Untuk tiga ini. Sekitar 1,99. Ini biasanya digunain untuk masak bakwan. Bakwan jagung. Butuh ini. Lanjut lagi. Ini. Ini tuh kita seperti menemukan holy grail. Biasanya. Karena biasanya belinya sekitar 4-5 franc kalau di toko Asia. Tapi ukurannya memang 2 kali lipat. Tapi tetap lebih murah. Betul. Ini segini. Sekitar 1 franc saja. 14 ribu. 14 ribu. Itu sudah Alhamdulillah untuk kita. Lanjut. Kita ke. Apa lagi. Oh ini bawang merah. Ini bawang merah nih. Ini bawang merah kita nih. Bawang merah. Nah. Bawang merah disini tuh gede-gede. Kalau rasa sih. Tetap di Indonesia lebih enak. Tapi lumayan kok. Ini biasanya kalau masak-masak sambal. Itu bisa pakai bawang merah ini. Harganya per kilo. 1,99 atau 2 franc saja. Kan. Lumayan kan. Coba dong kalian. 30 ribu. 30 ribu. Di Indonesia. Di Indonesia. Kalian yang tahu harganya berapa. Apakah lebih mahal atau lebih murah. Tulis di komen ya. Kita pengen tahu juga harganya. Biar kita bisa bandingin sama-sama. Oke. Lanjut lagi. Kita beli tomat. Nih. Tomat sekilonya itu. Di sini. 30 ribu. Teman-teman bagaimana. Di sana harganya berapa. Tolong komen juga. Kita pengen tahu. Update harga. Bahan-bahan pokok. Di dapur. Harganya berapa. Ya. Lanjut lagi. Ini dia. Apa ini namanya sayang. Sembun cuci baju. Iya. Saya tahu. Iya. Maksudnya. Maksudnya namanya apa. Sentiment. Oke. Untuk harga. Intergen kita. Untuk cuci baju. 5 franc. Dan beratnya 490. Karena kita pakai mesi cuci. Namanya kayak gini. Bukan bubuk. Sebenarnya ada yang bubuk. Ada yang begini. Eh. Bocor. Iya ada yang bucor deh. Nggak mau bisa atur deh. Udah. Nggak apa-apa. Ini dia kayak begini. Tinggal dimasukin. Udah. Lanjut lagi. Dan ini juga tadi. Kalau nggak salah. Sekitar 1 franc. Ini adalah. Bawang putih bubuk. Jadi biasanya kalau masak. Pakai bawang putih itu kurang wangi. Tambah lagi bawang putih bubuk. Biar lebih harum. Lanjut. Nih. Nih kita beli sebesar ini. Untuk sandwichnya. Cuma 1,79 franc. Lumayan. Jadi beli ini. Ini. Kalau nggak salah. Sudah ditendai. Ini apa ya. Mana-mana. Pepsoden itu harganya. 1,5. Ada yang mahal sih. Tapi anak kos. Tetap paling murah yang dipilih. Itu sudah. Sudah dipilih. Belanjaan-belanjaannya. Sebenarnya banyak teman-teman. Kalau kalian mau lihat. Tuh. Tuh. Belum diberesin. Tapi ngambil video dulu. Oke. Dan yang terakhir. Kita tadi beli sedikit. Di toko Asia. Nah. Tiga item ini aja ya. Iya kan? Beras. Beras juga. Kita beli beras. Beli tempe. Terus juga beli ikan asin. Dan kecap. No sponsor. Kecap ABC. Sebesar ini belinya. 7 franc. 7 franc. 6,5 franc. Terus juga. Untuk dry fish. Atau ikan asin. Harganya. 4,50 franc. Dan yang paling mahal. Tempe. 6,50 franc. Atau sekitar berapanya. Iya. Seratus ribuan. Untuk beras tadi. Iya. Kalau beras tadi. 5 kilo. 12 franc. Itulah. Belanjaan-belanjaan kita. Per dua minggu di sini. Jadi memang. Kita itu udah. Maksimalin. Kebutuhan yang kita beli. Itu emang cukup kita. Pakai. Selama. Dua minggu. Dan biasanya beras. Itu lima kilo. Gak cukup untuk sebulan ya. Gak cukup. Untuk dua minggu. Ya. Paling tiga minggu. Banyak lama ya. Kalau beras. Lima kilo. Kita paling lama. Cukupnya cuma. Untuk. Tiga minggu aja. Kalau kalian gimana. Apakah kalian juga. Sering belanjanya. Per mingguan. Atau per bulanan. Kalau orang tua. Biasanya dulu. Belanjanya. Per bulanan ya. Terus. Kalau dulu ngekos. Sendirian. Belanjanya. Di war. Suami juga. Biasanya makan. Di kampus. Di kantin. Kalau di kantin. Dapat subsidi. Karena kita manusia. Jadi. Kalau orang. Biasa. Makan. Mungkin bisa sampai. Sembilan. Kita cuma. Makan. 6 franc. Jadi. Sekitar. 30%. Di skor. Iya. Tetap kan. Mahal. Mahal. Tapi lumayan. Kalau seandainya kita yang mahasiswa. Teman-teman yang mahasiswa. Pasti. Kalau. Nggak masak. Ya. Belanjanya di kantin aja. Karena. Biar lebih hemat juga. Nah. Segitu aja dulu. Video kita. Tentang. Total pengeluaran kita. Biasanya kita menghabiskan. Untuk satu bulan itu. 300 franc. Atau per 2 minggunya. 150. Bisa lebih. Dan bisa kurang. Karena kalau masalah. Minggu lalu kurang. Nggak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Nggak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Jadi. 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 Karena tadi. Ini juga kebutuhan yang dibeli tuh. Kayak jajanan-jajanan. Itu kan. Nggak. Per 2 minggu. Jadi. memang kita fatokan insya Allah 300 franc sudah cukup sebulan, itu dia kalau mau hemat dan kalau mau survive di negara orang, jadi mungkin orang liat enak jalan-jalan terus padahal gak banyak yang mesti kita pikirkan banyak yang harus kita safe banyak yang harus kita tahan gak bisa beli ini, beli itu gampang gak bisa disini, jadi bener-bener hidup secukupnya dan sebutuhnya saja gitu, semoga kalian suka ya dengan video kita ya, dan juga untuk teman-teman yang mau ngasih kita topik apa yang bisa kita bahas, mohon banget bantuannya ngasih masukkan ke kita, biar kita bisa buat video sesuai dengan keinginan teman-teman semua, dan kita pengen minta maaf juga kalau ada salah kata, pengambilan videonya yang kurang, terus juga ada apa lagi kesalahan dari kita, pokoknya semua kesalahan dari kita yang sempurna milik Allah kita pamit, terima kasih banyak udah nonton jangan lupa subscribe, dan juga di like dan juga nonton lagi sampai ketemu, terima kasih Assalamualaikum Ciao Ciao Sampai jumpa ya selamat menonton! Terima kasih telah menonton!